Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS melalui gelaran Sustainable Development Goals Annual Conference 2023 memberikan penghargaan Indonesia SDGS Action Award. Penghargaan tersebut diberikan untuk mengingat dan mengapresiasi aksi dari seluruh pihak dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Diketahui SDGS Annual Conference ini mengangkat tema air, energi, dan pertanian menuju ketahanan pangan berkelanjutan. Di depan awak media, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala BAPENAS Suharso Mono Arfa menjelaskan bahwa melalui konferensi ini, pihaknya berharap akan banyak hal yang bisa diperoleh untuk mempercepat pencapaian SDGS. Karena dengan SDGS ini, bisa menambah pemahaman yang lebih baik terhadap stakeholder dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Saya berharap dalam produksi ini banyak hal yang bisa kita peroleh untuk tempat cepat pencapaian SDGS di tanah air. Saya juga ingin mengucapkan berbatasi kepada semua pihak yang telah memungkinkan pencapaian SDGS di Indonesia itu lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Kami berharap bahwa pemahaman, pengetahuan, dan SDGS ini bisa terdesimulasi ke seluruh stakeholder, bahkan ke seluruh masyarakat sekarang luas, sehingga pemahamannya itu menjadi lebih lengkap, lebih baik. Karena hampir semua sisi kehidupan yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian dari pencapaian. Tahun 2023 merupakan kali kedua Kementerian PPN atau Bapak Nas RI memberikan penghargaan Indonesia SDGS Action Awards ini. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah Indonesia atas kinerja seluruh pihak dalam mencapai target SDGS. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, William Susilo, AdiTV